Halo Sobat Beta, kembali lagi bersama kami di Beta News. Kali ini kami ada di daerah Jepang ya, tepatnya di desa Jepang. Kecamatan Menjobo, Kabupaten Kudus, dan kebetulan sudah ada di depan salah satu peternakan sapi yang cukup populer. Bahkan populernya ini sebenarnya kabarnya itu justru di daerah Ibu Kota. Nah penasaran kira-kira sapi-sapi yang ditemak di sini itu jenisnya apa, harganya berapa, sampai akhirnya populernya di daerah Ibu Kota. Kita langsung aja masuk, nanti kita melihat langsung beberapa sapi yang sudah ada di sana ya, di kandang peternakannya, juga nanti tanya-tanya dengan yang mengelolanya. Terus seperti kami, kemudian. Nah Sobat, jadi ini proses pembersihan ya, dibersihin sapinya sama kandangnya. Ini bawahnya memang kotoran-kotoran sapinya gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau ini yang udah bersih ya sahabat. Oke, sahabat-sahabat tadi kita melihat ini seri-serian dibersihkan ya, ini saatnya kita kepo kepada peternaknya langsung. Kira-kira ini sapinya macam apa saja, terus yang pelangganya itu dari mana saja, karena kabarnya sapi-sapi dari sini ternyata diminati oleh orang-orang luar kota, khususnya Jakarta. Bahkan kabarnya juga pelangganya itu dari artis-artis. Oke, kita tanya langsung kepada peternaknya. Ini udah berapa lama? Kalau peternaknya? Lima tahun. Ini modelnya nernak atau gimana kalau? Penggemukan. Penggemukan. Satu tahun sekali saat idulatnya baru dijuai. Kalau jenisnya sapi sendiri yang ada di sini ada berapa kira-kira? Ada lemosin, kemarin ada segon, ada merawu juga, ada metal juga, tapi udah pada pikirin di Jakarta. Udah laku ya? Pelangganya sendiri dari mana saja datanya? Biasanya dari luar kota, luar kota, jarang kalau di sini ambilnya. Kayak sekarang ini dikirim ke Jakarta, jadi penjualannya di sana. Kalau di Jakarta itu yang beli kira-kira ada yang artis nggak Bu? Ada, tahun lalu ada Andre Taulani juga, sekarang ini ada Bu Yanti, ada Bu Yanti. Tapi kalau yang artis-artis itu biasanya yang beli yang jenis apa? Jenis remosin. Dan biasanya umurnya berapa kalau dijual buat korban itu? Beratnya Bu? Beratnya Bu? Beratnya kalau ini 900-an lebih, 992. Tahun ini udah dikirim berapa Bu? 36-an sekitar 36 ekor. Harganya kira-kira dari rentan sampai berapa kalau yang dijual? Sekitar 30-an. Ke atas lah 30-an. Gantung berat badan dan jenis. Yang paling mahal? Sekitar 50-an. 50 juta? 50 juta? Per ekor? Iya. Oke sahabat-sahabat, setelah tadi kita melihat langsung pembersihan kandang yang ada di peternakan sapi Brangus ini. Dan juga sudah ngobrol langsung dengan Ibu Herni-nya. Tentunya bisa tahu info jelasnya tentang kabar bahwa sapi-sapi di sini memang pelangganya adalah artis-artis di Ibu Kota. Dan memang dikatakan Ibu Herni, berapa tahun terakhir bahkan tahun ini pun ada pemesahnya dari kalangan artis ya. Dan tentunya di sini banyak sekali jenisnya, terus warnanya, pilihannya ya. Terus ada bertanduk apa enggak, harganya juga beraneka ragam, bahkan beratnya itu juga beda-beda. Nah terus ikuti kami di BetoTV dengan cara subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif. Saya jumpa!